Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens, dimana pun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan hubungan perjalanan dari Mang Oyan Kuilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mendapatkan beberapa berkah Sementara itu beberapa saat setelah Xiaoyan tiba di alam dewa kuno Sepuluh raja roh yang dikalahkan oleh aliansi Doshan pada akhirnya kembali ke mansion surugawi Begitu sampai salah seorang di antara mereka pada saat ini segera mengutup dalam kemarahan Sosoknya berkata bahwa yang mulia ratu ini benar-benar sungguh sangat sialan Ia benar-benar telah menghancurkan formasi bergerak dan sangat mungkin untuk secara tidak sengaja Mereka akan berteleportasi ke tempat lain Beberapa lubang cacing juga pada saat sebelumnya benar-benar menutup kehampaan dengan begitu cepat Mereka akan kesulitan untuk keluar sama sekali dan ia hampir terbunuh oleh hal tersebut Ning Yao juga pada saat ini memiliki ekspresi jelek begitu memikirkan mengenai hal ini Sosoknya berkata bahwa yang mulia ratu ini sungguh keji Jika kekuatan para raja roh tidak menurun Mereka akan segera pergi ke alam dewa kuno untuk menjungkir balikannya Sementara itu Yibu Yun pada saat ini tampak jauh lebih tenang Meskipun ia juga pada saat ini merasakan kemarahan Yibu Yun lanjut berkata bahwa ia harus mengatakan bahwa dengan kekuatan menshen surgawi saat ini Yibu Yun khawatir mereka tidak akan dapat bersaing dengan alam dewa kuno Jika mereka menggunakan kartu trup mereka masing-masing Tampaknya mereka juga akan kesulitan untuk berhadapan dengan alam dewa kuno Menanggapi hal tersebut Salah seorang di antara mereka pada akhirnya sedikit mengerutkan kening dan mulai berbicara Sosoknya berkata mungkin mereka bisa membiarkan taizu untuk campur tangan Karena tujuannya sama tidak dapat dihindari mereka pada saat ini bisa bergabung Selain itu yang mulia ratu ini sangat cantik Dan suatu hari nanti ia ingin mencicipi seperti apa selera dari yang mulia Menanggapi hal tersebut Yibu Yun menggelengkan kelapanya dan berkata apakah ia bermaksud untuk bergabung dengan taizu Jika demikian maka ia khawatir mereka semua akan dikendalikan oleh taizu Bahkan jika mereka ingin bergabung sekarang bukanlah waktu terbaik Mendengar apa yang dikatakan oleh Yibu Yun semua orang pada saat ini memandang ke arah Yibu Yun dan terdiam Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini membantah perkataan Yibu Yun Yibu Yun benar-benar telah membuat banyak keputusan yang tepat Jika Yibu Yun tidak membuat keputusan ini mustahil bagi mention surgawi mencapai level saat ini Kecerdasan Yibu Yun telah diakui oleh semua raja roh dan semua orang pada saat ini mengangguk setelah mendengar perkataan Yibu Yun Mereka juga menyadari tampaknya kekuatan taizu pasti lebih kuat daripada kekuatan mereka Jika mereka bergabung mereka akan lebih terekspos dan mereka akan lebih mudah untuk dikendalikan oleh taizu Sepuluh raja roh pada akhirnya saling memandang sebelum akhirnya mereka pada saat ini mengangguk serempak Tampaknya mereka telah memiliki keputusan yang harus mereka jalani pada saat ini Selanjutnya pada saat ini setiap raja roh segera menuju ke arah platform mereka masing-masing Sesaat kemudian mereka membentuk segel dengan tangan mereka pada saat yang bersamaan Segel cahaya berwarna biru pada saat ini seketika mengembun dan berubah menjadi pola asap biru Asap ini seketika menggeliat dan berubah menjadi sesosok makhluk hidup Jika Xiaoyan bisa melihat sosok biru yang dipanggil oleh sepuluh raja roh pada saat ini Xiaoyan akan bisa mengenalinya secara sekilas Sosok biru ini adalah sosok yang dilihat oleh Xiaoyan di alam dewa kekacauan Namun sosok ini tampak lemah dan tampak terlihat tidak padat Detail dari sosoknya juga pada saat ini tampak terlihat tidak jelas Jika Xiaoyan bisa melihat hal ini tidak akan sulit bagi Xiaoyan untuk membedakan sosok tersebut Meskipun sosok-sosok biru di alam dewa kekacauan persis sama Tetapi ada beberapa detail yang bisa membedakan mereka Sementara itu sosok yang pada saat ini baru saja muncul segera bertanya apa yang terjadi dengan mereka Fu Xing sebagai pemimpin raja roh baru pada saat ini segera mulai menjelaskan Sosoknya berkata bahwa reinkarnasi yang mulia telah muncul Tetapi sekarang sosoknya dilindungi oleh orang-orang dari dewa kuno Dengan kekuatan mention surgawi pada saat ini Fu Xing khawatir Sebelum Fu Xing menyelesaikan kata-katanya Sosok tersebut berteriak bahwa mereka semua adalah sekelompok sampah Begitu orang ini muncul Mereka semua harus mencoba yang terbaik untuk menghancurkan sosok tersebut dengan segala cara Sepuluh raja roh semuanya hanya bisa menganggukkan kelapanya begitu mendengar hal tersebut Selanjutnya Fu Xing segera kembali berbicara kepada sosok tersebut Fu Xing berkata bahwa dunia Taeksu telah menginvasi dunia sensi Mereka pada saat ini dapat bergabung dengan Taeksu untuk menghancurkan alam dewa kuno Ia pada saat ini ingin tahu apakah pendapat dari Tuhan Sosok tersebut kembali berbicara bahwa tidak peduli metode apapun yang mereka gunakan sekarang Mereka harus menghancurkan reinkarnasi yang mulia dengan cara apapun Jika mereka gagal maka ia akan mengambil jiwa mereka semua Sepuluh raja roh pada saat ini seketika gemetar dan hanya bisa menganggukkan kelapa masing-masing Sementara itu sosok biru tersebut segera berkata bahwa ia memiliki obat ajaib yang dapat membantu mereka Mereka harus mengingat bahwa apapun yang terjadi mereka harus menghancurkan reinkarnasi yang mulia Begitu selesai berbicara cahaya biru seketika menembak ke masing-masing sepuluh raja roh Cahaya biru ini seketika mengembun di tangan para raja roh dan menjadi sebuah botol batu giyok berisi pil Mata sepuluh raja roh tiba-tiba bersinar terang dan segera mengucapkan terima kasih atas hadiah Tuhan Menanggapi hal tersebut sosok biru itu seketika kembali berbicara bahwa selain itu Ada sepuluh harta karun yang pada saat ini ia miliki Ia berharap mereka tidak akan menyianyiakan kekuatan mereka Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera berubah menjadi asap biru dan menghilang Bersama dengan hal tersebut terlihat adanya cahaya aneh yang bersinar Sesaat kemudian beberapa senjata dan harta karun dengan bentuk berbeda muncul di hadapan semua raja roh Segera sepuluh raja roh melangkah maju satu demi satu dengan mata yang bersinar terang Fuxing juga lanjut berkata sekarang mereka telah mendapatkan izin dari Tuhan Oleh karena itu mereka tidak perlu ragu dan bersatu dengan Taiksu Dengan begitu maka mereka pada saat ini akan bisa menghancurkan alam dewa kuno Mendengar apa yang dikatakan oleh Fuxing, Ibu Yun pada saat ini menggelengkan kelapanya Ibu Yun mengerutkan kening tetapi Ibu Yun pada saat ini tidak berkata apa-apa Fuxing memperhatikan Ibu Yun yang menggelengkan kelapanya dan segera bertanya dengan tatapan serius Fuxing berkata bahwa Tuhan telah menyetujui rencana tersebut Apakah Ibu Yun pada saat ini masih berkeberatan Sekarang kekuatan mansion surgawi tidak dapat bersaing dengan alam dewa kuno Dan bergabung dengan Taiksu merupakan satu-satunya jalan Ibu Yun juga telah mendengar bahwa Tuhan telah berkata bahwa reinkarnasi rayang mulia ini harus dihabisi dengan cara apapun Apakah pada saat ini Ibu Yun memiliki pilihan lain yang lebih baik? Apakah Ibu Yun pada saat ini memiliki cara lain? Semua Raja Roh pada akhirnya memandang ke arah Ibu Yun dengan tatapan tertegun Sementara itu Ibu Yun pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak memiliki rencana yang lebih baik Tetapi jika mereka bergabung dengan Taiksu sekarang Menurut Ibu Yun jika situasinya tidak baik Mereka hanya akan dikendalikan oleh Taiksu Dan situasi akan menjadi semakin buruk Dengan begitu maka mansion surgawi juga kemungkinan besar akan terjatuh dalam kondisi kehancuran Mendengar apa yang dikatakan oleh Ibu Yun Semua orang pada saat ini tampak terlihat terkejut Fusing juga menyipitkan matanya dan segera berkata Mungkinkah maksud Ibu Yun jika mereka bergabung dengan Taiksu Mereka akan berada dalam bahaya kehancuran Ibu Yun menghelak nafas dan segera mulai menjelaskan kepada semua orang Ibu Yun berkata bahwa meskipun Taiksu telah menginvasi sensi sekarang Tetapi mereka benar-benar belum memulai perang Jika pada saat ini mereka bergabung dengan Taiksu untuk melancarkan serangan terhadap alam dewa kuno Maka mansion surgawi pasti akan dijadikan ujung tombak Dengan begitu maka jika mereka mengambil inisiatif bersatu dengan Taiksu Mereka akan menjadi pasif Sementara itu di sisi lain Taiksu akan menjadi aktif dan mereka hanya akan dijadikan sebagai alat Perang adalah permainan catur Jika satu langkah salah maka setiap langkah akan salah analisis dan perlu didiskusikan dengan baik Begitu mendengarkan analisis dari Ibu Yun Tiansun pada saat ini segera menenangkan dirinya Sosoknya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Yun Sosoknya juga lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Yun memang benar Waktunya memang terlalu dini bagi mereka untuk bertindak gegabah Dengan posisi mansion surgawi saat ini mereka bisa memanfaatkan kekacauan dan memetik manfaat dari Taiksu Seharusnya itulah yang bisa mereka lakukan dan mereka pada saat ini tidak boleh bertindak gegabah Menanggapi hal tersebut Fuxing pada saat ini mengerutkan kening dan berkata Tetapi jika mereka tidak bergabung dengan Taiksu Fuxing khawatir Fuxing seketika terdiam dan sosoknya pada saat ini sama sekali tidak bisa melanjutkan perkataannya Semua Raja Roh tentu tahu ancaman apa yang pada saat sebelumnya dilontarkan oleh tuan mereka Sementara itu Ibu Yun pada saat ini kembali berkata bahwa tuan tidak mengatakan dengan jelas Kapan mereka harus menyelesaikan permasalahan Sekarang waktunya belum tepat dan kekuatan mereka pada saat ini masih harus melangkah lebih jauh Sebaiknya mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin Dan begitu waktunya tiba barulah mereka akan bisa bergabung dengan Taiksu Jika saja saudara Tian Sun dan saudari Ning Yao pada saat ini bisa menerobos ke keabadian dewa Maka situasinya akan bisa benar-benar terbalik Menanggapi hal tersebut semua orang pada saat ini tampak memiliki sebuah harapan Sementara itu Tian Sun segera menggelengkan kelapanya Dan berkata bahwa mereka pada saat ini semuanya telah ditinggalkan dan tidak diakui lagi oleh Sensei Dengan begitu akan sangat sulit bagi mereka untuk melangkah ke tingkat keabadian dewa kembali Fuxing pada saat ini menganggukan kelapanya sebelum akhirnya segera berkata Jika begitu permasalahannya mereka hanya perlu meninggalkan Sensei Fuxing pernah mendengar mengenai dunia yang situasinya pada saat ini sedang kacau Mungkin mereka akan bisa menemukan kesempatan untuk menerobos keabadian dewa di tempat tersebut Tempat ini adalah dunia kuno keabadian dan iblis yang telah disarang oleh banyak dunia Dunia ini telah jatuh dalam kondisi berang Hanya dengan cara ini mereka dapat menemukan beberapa peluang meskipun resikonya sangat tinggi Mereka harus meninggalkan mansion surgawi Dan jika mereka ingin maju mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka masing-masing Semua raja roh pada saat ini menganggukan kelapa masing-masing Dan tampaknya mereka setuju dengan apa yang menjadi masukan dari Ibu Yun Tian Sun dan Ning Yao juga saling berpandangan sebelum akhirnya keduanya pada saat ini menganggukan kelapa Tian Sun lanjut berkata tanpa basa-basi lagi mereka pada saat ini harus bersiap dan pergi Fusing juga mengangguk dan akhirnya Fusing pada saat ini mencari cara bagaimana mereka untuk bisa meninggalkan dunia sensi Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini berjalan keluar dari Aula Panjara Guntur Kelopak mata Xiaoyan pada saat ini sedikit bergerak dan Xiaoyan mendapatkan informasi dari ingatan Kui Jun Namun karena jarak yang jauh informasi yang didapatkan oleh Xiaoyan ini berbintik-bintik Xiaoyan pun seketika mengurutkan kening dan mulai bergumam bahwa mungkinkah dua raja spiritual yang bernama Tian Sun dan Ning Yao pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis untuk mencari kesempatan menerobos keabadian dewa Awalnya Xiaoyan ingin pergi ke dunia pegunungan dan lautan terlebih dahulu Tetapi karena mereka berdua telah terpisah dengan mention surgawi Xiaoyan akan menghampiri mereka dan tidak akan membiarkan mereka kembali Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya karena Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa selama Tian Sun dan Ning Yao tidak dapat menerobos keabadian dewa Dengan tingkat pertumbuhan saat ini Xiaoyan tidak akan takut pada mereka berdua Terlebih lagi jika Xiaoyan berhasil mendapatkan guntur ekstrim di utara yang jauh Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi Karena mereka telah membuat pilihan di dalam hati masing-masing Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk memilih pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis Xiaoyan pun menghelak nafas dan sebelum pergi Xiaoyan sekali lagi memerintahkan Goyan untuk membentuk formasi besar Xiaoyan menuangkan sumber daya yang agung dari pagoda pemurnian untuk menciptakan peluang dan keberuntungan Dengan adanya sumber daya ini akan banyak orang-orang kuat yang terlahir di alam dewa kuno Xiaoyan juga pada saat ini meminta Goyan untuk membuat lebih banyak ilusi pelatihan di alam dewa kuno Begitu semuanya selesai Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera kembali menghalang nafas Tempat yang awalnya kosong di sekitar alam dewa kuno pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan cahaya Beberapa orang yang pekat terhadap fluktuasi orijingi pada akhirnya dengan cepat menyadari keanehan ini Xiaoyan juga tidak perlu membuat publisitas apapun mengenai hal ini Sejumlah besar tokoh di alam dewa kuno seketika berkumpul dari segala arah dan bergegas menuju ke arah ilusi Sosok dari yang mulia ratu juga pada saat ini seketika muncul di samping Xiaoyan Matanya yang indah memandang kekejauhan dengan senyuman puas di wajahnya Yang mulia ratu pun berkata perlahan bahwa selain menjadi semakin kuat Menumbuhkan lebih banyak kekuatan juga merupakan kunci dari pertempuran yang akan datang Dengan sumber daya yang begitu agung tidak akan butuh waktu lama bagi alam dewa kuno Untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat Pada saatnya tiba orang-orang ini akan menjadi salah satu kekuatan utama dari sensi melawan Taiksu Xiaoyan tersenyum mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh yang mulia ratu Menanggapi pujian yang tersirat Xiaoyan berkata bahwa semua ini telah dirancang oleh yang mulia Xiaoyan dan yang lainnya hanyalah bidak catur dan mereka hanya mengikuti pengaturan yang ada Yang mulia ratu tersenyum dan memandang Xiaoyan sebelum akhirnya berkata Tampaknya Xiaoyan juga pada saat ini telah menjadi pemain catur Nyatanya Xiaoyan pada saat ini benar-benar setelah menjadi pemain catur tanpa menyadarinya Apakah Xiaoyan pada saat ini tidak merasa bahwa mereka juga merupakan salah satu bidak catur milik Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang dan Xiaoyan mengerti apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan tahu bahwa tampaknya secara tidak sadar Xiaoyan pada saat ini mengikuti langkah dari yang mulia Bahkan sebelum Xiaoyan pergi meninggalkan aliansi dosyan dan alam dewa kuno Xiaoyan telah mempersiapkan semuanya dengan baik untuk peningkatan kekuatan mereka Namun Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan tidak menanggapi perkataan dari yang mulia ratu Xiaoyan kembali ke fokus permasalahannya dan berkata bahwa mereka harus segera pergi Yang mulia ratu pun mengangguk dan berkata bahwa bahteranya juga telah disiapkan Singkat cerita pada akhirnya Xiaoyan dan yang mulia ratu pada saat ini telah tiba di bahtera yang telah disiapkan Xiaoyan pada saat ini terlihat tercengang melihat bahtera yang sangat familiar Penampilan dari bahtera ini dan struktur dari keseluruhannya benar-benar milip dengan Fearless Ark Xiaoyan tanpa sadar bertanya bukankah ini adalah Fearless Ark Yang mulia ratu pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa pengerjaan dan bahan dari Fearless Ark Xiaoyan sangat berbeda Oleh karena itu yang mulia ratu membuat bahtera ini persis dengan Fearless Ark menurut penampilannya saja Yang mulia ratu berpikir bahwa Xiaoyan adalah orang yang senang bernostalgia Dan mungkin berada di lingkungan yang familiar akan membuat Xiaoyan merasa nyaman Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan apa yang dilakukan oleh yang mulia ratu ini benar-benar melebihi imajinasi Xiaoyan Xiaoyan pun kembali berkata kepada yang mulia ratu bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Yang mulia ratu pun mengangguk dan menjelaskan bahwa mereka hanya membutuhkan waktu 50 tahun untuk sampai ke ujung laut barat Xiaoyan tercengang mendengar kecepatan yang baru saja disebutkan oleh yang mulia ratu Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat luar binasa Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini tersenyum dan seketika mulai mengendalikan Bahtera Bahtera dalam sekejap mata meninggalkan alam dewa kuno dan Xiaoyan melihat ada banyak kilatan cahaya di hadapannya Xiaoyan pada saat ini benar-benar melesat dengan kecepatan yang sangat cepat Di tengah-tengah kegaguman Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ada aroma teh yang menusuk hidungnya Yang mulia ratu tampaknya benar-benar sudah duduk dan membuatkan teh untuk Xiaoyan Teknik pembuatan tehnya juga dapat terlihat jauh lebih terampil jika dibandingkan dengan yang terakhir kali Yang mulia ratu pun menuangkan teh sambil berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyan bisa duduk terlebih dahulu dan santai menikmati waktu senggang Selain itu, mereka bisa bergerak dengan sangat cepat karena formasi bergerak yang besar yang telah diatur sebelumnya Semakin cepat kecepatannya, maka semakin banyak energi yang dikonsumsi Xiaoyan juga tidak perlu khawatir tentang energi ini karena alam dewa kuno masih dapat mendukung energi seperti ini untuk dikonsumsi demi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit membeku dan Xiaoyan hanya bisa mengikuti perkataan yang mulia ratu Xiaoyan pun seketika duduk dan menikmati perjalanan sambil berbincang-bincang santai dengan yang mulia ratu Xiaoyan sesungguhnya pada saat ini memiliki perasaan buruk di dalam hatinya Xiaoyan khawatir yang mulia ratu pada saat ini akan mencoba untuk memaksa Xiaoyan Di tengah-tengah perbincangan ini pada akhirnya setelah beberapa saat Yang mulia ratu segera berkata bahwa formasi penggerak akan segera tiba di tempat pertama Xiaoyan juga pada saat ini harus bersiap Begitu selesai berbicara kegelapan di hadapannya pada saat ini menghilang Bahtu rasa ketika memasuki bintang kuning Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan melihat langit dipenuhi dengan pasir berwarna kuning Angin kencang bertiup di kedalaman bintang Xiaoyan tidak bisa merasakan adanya fluktuasi dan aura kehidupan apapun Xiaoyan pun bertanya mungkinkah ini adalah bintang yang telah ditinggalkan Menanggapi hal tersebut yang mulia ratu pada saat ini mengangguk dan segera menjelaskan kepada Xiaoyan Yang mulia ratu berkata bahwa formasi bergerak dipilih untuk disusun di beberapa bintang yang terbengkalai Hal ini juga dapat menghindari permasalahan yang tidak diperlukan Formasi bergerak juga akan dapat dipertahankan dengan lebih baik Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat bingung dan Xiaoyan segera bertanya kepada yang mulia ratu Bukankah ratu perlu mengaktifkan formasi bergerak ini terlebih dahulu Yang mulia ratu mengangkat kelapanya sedikit dan berkata agar Xiaoyan jangan khawatir Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini mengurusi mereka yang mengikuti Xiaoyan di sepanjang jalan Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan Xiaoyan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka Kekuatan spiritual Xiaoyan juga terus menerus tersebar dan Xiaoyan benar-benar tidak dapat mendeteksinya Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini kembali mulai menyebarkan kekuatan spiritualnya Xiaoyan pun lanjut bergumam mungkinkah mereka berasal dari mansion surgawi Yang mulia ratu tersenyum dan berkata bahwa ia juga tidak tahu Xiaoyan pada saat ini bisa pergi dan melihat selagi yang mulia ratu mengaktifkan formasi bergerak Xiaoyan pun mengerutkan bibirnya sebelum akhirnya Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah yang ditatap oleh yang mulia ratu Sementara itu di sebuah bahtera besar yang mengikuti Xiaoyan Ada beberapa sosok yang pada saat ini tampak melihat ke sekitar Mereka bergumam bertanya-tanya mengapa bahtera tersebut menghilang Mereka pada saat ini tampaknya benar-benar kehilangan jejak dari bahtera milik Xiaoyan Namun bersamaan dengan kebingungan mereka yang berada di tengah pasir berwarna kuning Sebuah suara pada saat ini segera terdengar bahwa ini benar-benar orang-orang dari mansion surgawi Mendengar suara Xiaoyan ini semua sosok seketika berteriak agar mereka semua bersiap Sesaat kemudian dentuman besar dan keras seketika terjadi di geladak bahtera mereka Xiaoyan benar-benar menghantam bahtera mereka dengan pedang berat misterius Begitu melihat sosok Xiaoyan, salah seorang di antara mereka pada saat ini seketika tercengang Sosoknya berteriak jika melihat pedang raksasa ini Sepertinya pedang raksasa ini digunakan oleh reinkarnasi yang mulia Mungkinkah orang ini Sebelum sosok tersebut bisa menyelesaikan perkataannya Pada saat ini api seketika menyelimuti semua orang Bahtera mereka juga pada saat ini tidak luput dari api yang dilesatkan oleh Xiaoyan Hanya dalam setengah batang dupa semuanya pada akhirnya benar-benar telah dilenyapkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun bergumam bahwa Tampaknya mansion surgawi benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu Begitu Xiaoyan meninggalkan alam dewa kuno Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memburu Xiaoyan Xiaoyan pun menggertakan gigi Dan Xiaoyan pada saat ini segera melesat kembali menghampiri yang mulia ratu Xiaoyan pada akhirnya kembali mendarat di atas Bahtera Dan yang mulia ratu pada saat ini tidak berbicara kepada Xiaoyan Tangannya yang seperti batu giyok pada saat ini masih membuat segel untuk mengaktifkan formasi Sesaat kemudian Xiaoyan akhirnya bisa merasakan adanya fluktuasi hebat yang berada di sekitar Suara gemuruh juga pada saat ini segera terdengar dan formasi benar-benar telah berhasil disiapkan Barulah pada saat ini yang mulia ratu bertanya apakah Xiaoyan menemukan mereka Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan telah menghabisi mereka Namun Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan tidak akan bisa menghentikan mansion surgawi Karena mereka pasti telah melaporkan kejadian ini Yang mulia ratu pun menganggukkan kelapa dan pada saat ini akhirnya mereka segera kembali pergi Selanjutnya yang mulia ratu berkata bahwa semua ini tampak bukanlah sebuah permasalahan Yang mulia ratu tahu bahwa selama Xiaoyan meninggalkan alam dewa kuno Hanyalah permasalahan waktu sebelum akhirnya Xiaoyan ditemukan Xiaoyan seketika memandang ke arah yang mulia ratu yang wajahnya pada saat ini terlihat santai Xiaoyan pun segera berkata tampaknya yang mulia ratu tidak menganggap hal ini dengan serius Yang mulia ratu sedikit melirik dan tersenyum dengan tenang menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa meskipun baik mansion surgawi dan alam dewa kuno tampak takut satu sama lain Jika dilihat-lihat lebih detail sepertinya mansion surgawi lah yang justru lebih takut kepada yang mulia ratu Mereka bahkan benar-benar menyerah begitu yang mulia ratu datang dan memutuskan untuk melarikan diri Memikirkan hal ini Xiaoyan sangat pemasaran dengan kekuatan apa yang dimiliki oleh yang mulia ratu Yang mulia ratu pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan tampak mengetahui pemikiran Xiaoyan Yang mulia ratu tersenyum seolah-olah ia sedang menunggu Xiaoyan untuk terus bertanya Namun melihat Xiaoyan yang terdiam pada akhirnya yang mulia ratu segera berkata Apakah Xiaoyan pada saat ini ingin tahu kekuatan yang mulia ratu Ini merupakan rahasia kelas atas dan tidak sembarangan orang bisa mengetahuinya Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa jika yang mulia ratu tidak nyaman Maka yang mulia ratu tidak perlu mengatakan apa-apa kepada Xiaoyan Yang mulia ratu kembali tersenyum dan berkata bahwa jika suaminya ingin tahu Tentu saja yang mulia ratu bisa memberitahunya Tetapi menurut yang mulia ratu jika hal tersebut terjadi hubungan di antara mereka harusnya bisa lebih jauh lagi Mereka juga pada saat ini sedang berada dalam formasi bergerak dan tidak ada yang bisa memata-matai mereka Bahkan seorang di tingkat keabadian dewa juga pada saat ini tidak akan bisa mengetahui apa yang mereka lakukan Namun jika Xiaoyan pada saat ini menolak Tentu saja yang mulia ratu juga tidak akan bisa memberitahu tentang identitasnya Xiaoyan pada saat ini terkejut dan terjengang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan buru-buru mundur dua langkah dan seketika terbatuk beberapa kali Xiaoyan lanjut berkata bahwa menurut Xiaoyan permasalahan emosional seperti ini bukanlah hal yang mendadak Selain itu sepertinya Xiaoyan pada saat ini tidak perlu mengetahui kekuatan dari yang mulia ratu Melihat Xiaoyan yang pada saat ini sedikit gemetar yang mulia ratu tertawa Dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tampak terlihat gugup Yang mulia ratu pada saat ini tidak akan memaksa Xiaoyan untuk melakukan hal tersebut Xiaoyan bisa terus duduk dan meminum teh Sementara yang mulia ratu pada saat ini akan memberitahukan beberapa informasi dan petunjuk Seharusnya informasi ini akan berguna bagi Xiaoyan sebelum Xiaoyan berpergian Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa tersenyum masam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh yang mulia ratu Sementara itu yang mulia ratu mengeluarkan beberapa gulungan dan meletakkannya di atas meja Selanjutnya yang mulia ratu pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Yang mulia ratu membuka gulungan berwarna hitam dan berkata bahwa gulungan hitam ini berisi informasi dari dunia kuno keabadian dan iblis Sementara itu untuk gulungan putih ini adalah informasi mengenai dunia pegunungan dan lautan Hal ini berisi perkiraan batas, petak langit, dan bintang dari dua dunia Tetapi ini hanya dapat digunakan sebagai referensi Terlebih lagi untuk dunia kuno keabadian dan iblis yang sekarang berada dalam kekacauan Karena sering adanya badai yang dihasilkan di kehampaan, maka situasi akuratnya tidak bisa dipastikan Selain itu dengan adanya badai kehampaan ini juga tentu saja akan ada banyak harta karun yang muncul di tempat ini Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan banyak sosok kuat yang memasukinya untuk mencari harta karun Dengan begitu maka jika Xiaoyan ingin pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis ini Maka Xiaoyan harus ekstra berhati-hati Meskipun kekuatan Xiaoyan telah mencapai keabadian kaisar dan Xiaoyan menyembunyikan kekuatan tempur yang kuat Xiaoyan akan berhadapan dengan banyak orang kuat yang di luar nurul Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini mengangguk bersamaan dengan Yang Mulia Ratu Yang terus-menerus menjelaskan informasi mengenai dunia kuno keabadian dan iblis kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu juga pada saat ini menjelaskan mengenai dunia pegunungan dan lautan lebih jauh kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata bahwa meskipun dunia pegunungan dan lautan jauh lebih stabil Secara alami mendapatkan kekayaan tidak semudah di dunia keabadian kuno dan iblis Namun meskipun begitu Yang Mulia memiliki hubungan baik dengan beberapa ras kuat di dunia ini Dengan begitu maka Xiaoyan bisa langsung mencari bantuan kepada sosok-sosok tersebut Secara umum dunia pegunungan dan lautan pada saat ini tampaknya tidak memiliki perubahan dalam garis keturunan ras di dunianya Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Cara memilihnya terserah kepada Xiaoyan terlebih lagi ia juga pernah Cara memilihnya juga terserah kepada Xiaoyan terlebih lagi Yang Mulia Ratu juga tidak pernah benar-benar pergi keluar dari sensi Xiaoyan sedikit mengangguk begitu Xiaoyan mendengar penjelasan dari Yang Mulia Ratu Xiaoyan segera mengambil gulungan hitam yang merupakan informasi yang mencatat tentang dunia kuno keabadian dan iblis Xiaoyan lanjut bergumam bahwa perhentian pertama Xiaoyan adalah pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis Mungkin dengan begitu mereka akan bisa menghadapi dua raja roh di sana terlebih dahulu Yang Mulia Ratu pada saat ini seketika mengerutkan kening dan terlihat sedikit terkejut Sosoknya tanpa sadar bertanya apakah Xiaoyan baru saja menyebutkan dua raja spiritual atau dua raja roh Xiaoyan memandang ke arah Yang Mulia Ratu yang pada saat ini tampak terkejut Jelas informasi seperti ini harusnya sangat rahasia dimensian surgawi Tidak mungkin bagi Yang Mulia Ratu untuk bisa mengetahuinya dalam waktu yang singkat Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan berkata bahwa mereka bernama Ningyao dan Tian Sun Sejauh yang Xiaoyan tahu mereka telah berangkat ke dunia kuno keabadian dan iblis Yang Mulia Ratu kembali tercengang dan bertanya apakah Xiaoyan telah melakukan sesuatu dimensian surgawi Alam Dewa Kuno telah menempatkan begitu banyak informan di dalamnya Tetapi mereka bahkan belum mendapatkan sedikitpun informasi Mungkinkah salah satu dari sepuluh raja spiritual telah disusupi oleh Xiaoyan? Mata Yang Mulia Ratu pun sedikit menyipit ketika sosoknya menatap ke arah Xiaoyan Tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit bergetar karena tebakan Yang Mulia Ratu ini benar-benar begitu tepat Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya menganggukkan gelapanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa itu memang benar Tetapi karena jaraknya terlalu jauh ingatan Xiaoyan pada saat ini sangat terfragmentasi Xiaoyan hanya tahu tentang permasalahan ini secara garis besarnya Yang Mulia Ratu mengelah nafas dan mengangguk sebelum akhirnya bertanya apakah orang ini tidak menyadarinya Xiaoyan tersenyum dan berkata tentu saja orang ini juga telah mengetahuinya Tetapi ia tidak akan mengatakan apapun tentang hal ini Begitu raja roh lainnya mengetahui hal ini tentu saja sosok yang disusupi oleh Xiaoyan tidak akan selamat Oleh karena itu meskipun ia mengetahuinya ia harus menyembunyikannya secara diam-diam di dalam hatinya Begitu hal ini terungkap maka sosok tersebut benar-benar tidak akan selamat Yang Mulia Ratu pun kembali mengelah nafas dan sosoknya pada saat ini tampak benar-benar lebih mengagumi Ini Xiaoyan Informasi yang didapatkan oleh Xiaoyan ini juga tentu saja akurat dan hanya diketahui oleh para petinggi dari Manson Surgawi Dengan begitu maka mereka akan bisa segera mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di Manson Surgawi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan berkata bahwa jika mereka berbicara tentang keabadian kaisar Meskipun Xiaoyan telah mencapai langkah keempat keabadian kaisar Xiaoyan masih memiliki beberapa keraguan di hati Bisakah Ratu pada saat ini membantu Xiaoyan menjernihkan kebingungan Xiaoyan? Xiaoyan memandang ke arah Yang Mulia Ratu yang pada saat ini sedikit tersenyum tipis Xiaoyan menyadari bahwa setiap kali Xiaoyan menyebut Yang Mulia Ratu dengan gelarnya Yang Mulia Ratu selalu tersenyum tipis Xiaoyan bisa merasakan adanya sesuatu yang tidak beres Xiaoyan tahu bahwa Yang Mulia Ratu tampaknya tidak ingin dipanggil dengan sebutan Yang Mulia Ratu Namun Yang Mulia Ratu benar-benar tidak mengoreksi Xiaoyan jika Xiaoyan menyebutkan gelarnya Xiaoyan pada saat ini merasa semakin aneh dan Xiaoyan bisa merasakan ketidak enakan di dalam hatinya Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan mengangguk Dan berkata bahwa mereka pada saat ini masih memiliki banyak waktu Dengan begitu maka Yang Mulia Ratu akan bisa menjawab semua pertanyaan Xiaoyan